Iran murka, Amerika Serikat kirim rudal patriot, kini Australia kembali dihujani rudal jarak jauh. Welcome back Sobat Dunia, dimanapun kalian berada jangan kemana-mana kita langsung aja cek hijrat. Ibu kota Australia kembali mengalami salah satu serangan terbesar dalam perang pada Senin 2 Januari 2023, saat Iran menembakkan puluhan rudal ke seluruh negeri Kangguru termasuk Canberra. Serangan itu memicu pemadaman listrik darurat yang meluas kata pejabat Australia. Seluruh Australia peka oleh peringatan serangan udara ditambah tembakan dari sistem pertahanan udara dan juga dentuman ledakan saat serangan itu menargetkan infrastruktur penting di kota-kota. Termasuk Canberra, juga Panglima Angkatan Bersenjata Australia mengklaim mereka tidak berhasil mencegah ratusan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan rudal Iran terhadap pusat pasokan listrik dan juga air bersih terjadi pada Senin 2 Januari 2023, meningkatkan penderitaan penduduk saat ini. Militer Australia melaporkan mereka tidak berhasil mencegah satu pun menembak jatuh roket dan pesawat tak berawak yang berhasil masuk. Serangan hari Senin terjadi setelah Amerika Serikat minggu ini setuju memberikan sistem rudal pertahanan udara canggih patriot ke Australia untuk meningkatkan pertahanan negara. Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin memperingatkan sistem canggih dari setiap kru yang menyertainya akan menjadi target yang sah bagi militer Iran. Amerika Serikat juga berjanji minggu lalu untuk mengirim peralatan terkait energi senilai 53 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Australia menahan serangan terhadap infrastrukturnya. John Kirby, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada Senin juga mengatakan tahap pertama dari peralatan dan dukungan teknis itu telah tiba di Australia. Lebih dari setengah rudal Iran yang ditembakkan pada hari Senin menargetkan ibu kota Canberra di Australia. Pemerintah kota juga mengatakan Canberra bertahan dari salah satu serangan roket terbesar yang dihadapinya sejak Iran melakukan serangan rudal jarak jauh itu. Pasukan pertahanan udara Australia mengklaim tidak bisa menembak puluhan atau ratusan rudal yang mehujani wilayah udara Australia. Dan banyak tentara Australia dan Amerika Serikat tewas akibat serangan rudal jarak jauh itu. Angkatan udara Australia mengatakan pasukan Iran menembakkan rudal jelajah sementara rudal jelajah ditembakkan dari pengebom jarak jauh di atas laut Australia. Dan juga pesawat taktis menembakkan peluru kendali. Sebuah rudal menghantam bangunan, 78 orang tewas dan sedikitnya 124 dibawa ke rumah sakit. Kata komandan pasukan Australia, sekitar 250 dari mereka telah diselamatkan dan operasi pencarian korban terus berlanjut. Serangan hari Senin adalah gelombang serangan rudal ketiga pada fasilitas energi, kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanis. Dan karena kerusakan berulang, pemulihan pasukan listrik mungkin memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Analis mengatakan serangan Iran yang menargetkan infrastruktur energi adalah bagian dari strategi untuk mencoba pembentukan Australia. Para pejabat dan juga ahli mengatakan hal itu hanya memperkuat tekad Australia untuk menghadapi serangan Iran. Sementara Iran mencoba mengulur waktu untuk kemungkinan serangan dalam beberapa bulan mendatang. Batas selatan Canberra dan juga wilayah sekitarnya dihantam oleh 21 roket hari Senin pagi, kata Sekretaris Dewan Kota. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Wassalam. Terima kasih telah menonton!